Untuk menjadi seorang republik, republikan, Sri Sultan Hamengkubwono IX tidak perlu menanggalkan tahtanya sebagai seorang raja. Ia dengan rileks dan santai bisa mendayung di antara monarki dan republik. Bahkan dengan corak kepemimpinannya yang khas, kepemimpinan yang memangku, Sultan bisa menjinakkan kerasnya ideologi yang dipanggul oleh orang-orang kiri semacam Partai Komunis Indonesia. Di kota Jogja, Kraton dan PKI itu bisa hidup damai dan harmonis. Aneh? Pasti. Tapi nyatanya memang begitu. Dan jasmerah episode kali ini kita tampilkan Sri Sultan Hamengkubwono IX dan bagaimana taktiknya menjinakkan pengusung garis keras kata yang bernama rakyat. Tahta untuk rakyat. Kali ini mari kita lihat dari pojok kiri Kraton bersama saya, Muhyiddin M. Dahlan, jasmerah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangka. Terima kasih telah menonton! Sultan HB IX Sultan HB IX Bisalah kita sebut sebagai sosok yang memenangkan momentum Dan tidak mudah memilih secara tegas Untuk bergabung dengan republik yang artinya bersikap aktif Atau menunggu yang berarti pasif Duduk menunggu badai merda Tolek kiri kanan Bisik sana dan sini Dan pastilah kehilangan momentum Di sini tidak hanya menunggu wangsit dan perasaan Sultan HB IX ya Atau menanti bisikan gaib Tetapi Diperlukan penalaran dan intelektualitas Dan Sultan HB IX Kita tahu Dalam sejarahnya adalah Manusia yang terpelajar Didikan Eropa Ia meraih gelar doktor di Rich University Leiden Dengan konsentrasi keilmuan Indologi Dan pada masa remaja Ia duduk di Dua HBS sekaligus Semarang Dan HBS Bandung Nah Ketegasannya memilih republik Seperti Amanat 5 September 45 Saya baca sebagai sebuah kecerdikan Membaca arus zaman Yang sedang bergerak Sebab Seusai proklamasi Biasanya Dan itu pasti Akan disusul oleh Gelombang Revolusi Yang Dahsyat Dan yang Baru naik Akan menyapu yang lama Tidak terkecuali Feodalisme Dan monarki Yang sebelumnya Identik dengan Belanda Nah Latihan Sri Sultan HB IX Untuk jeli Membaca arus zaman ini Sudah Di uji Pertama kali Lima tahun Sebelum proklamasi Saat Ia belum lama Menyandang Status Sebagai Fresh Graduate Leiden Seorang dokter Mahasiswa doktoral Dengan konsentrasi Indologi Momentum itu Terjadi pada tahun 1940 Ketika Pasifik Sedang Bergejolak Doro Jatun Doro Jatun Nah itu namanya dia ya Menolak Menjadi raja Kalau Hanya jadi Boneka Ia menolak Menggantikan Ayahnya Yang wafat Di rumah sakit Under the Bogen Atau yang sekarang Pantirapi Pada Oktober 1939 Dan itu Butuk Berbulan-bulan Terjadi Perdebatan Antara Pihak Belanda Dengan Keraton Nah Praktek Dalam Klub Debat Yang pernah Diikutinya Semasa Menjadi Mahasiswa Dileiding Dipraktekan Oleh Doro Jatun Di momentum Menjelang Ia Naik Tahpa Dan memang Dalam permainan Sepak bola Sultan HB9 Ini Memang Spesialis Penjaga gawang Dia adalah Keeper Dan berbulan-bulan Siang dan malam Gawang Keraton Jogja Diserang oleh Gubernur Adam Gubernur Adam Ingin Secepatnya Keraton Punya Raja Baru Dan harus Tunduk Absolut Dan gubernur ini Kesalnya Luar biasa Kepada Anak muda Bernama Doro Jatun Ini 28 tahun Dan Ia memang Gak enak Dengan Gubernur Jenderal Di atasnya Keberatan Utama Sultan HB9 Atas Kontrak Jangka Panjang Dengan Belanda Adalah Salah Salah Dianya Ada Tiga Sebetulnya Tapi Dua hal Yang pertama Patih Setia Kepada Belanda Dan Keraton Jadi Dua Dua Loyalitas Dua Majikan Nanti Lambang Topinya Si Patih Ini Gabungan Antara Lambang Singa Belanda Dan Sayap Bersinar Kasultanan Itu loh Kayak logo Kasultanan Solo Coba kalian Lihat Ada Logo Singanya Itu Belanda Itu Yang Itu yang pertama Yang kedua Belanda Maunya Seluruh Prajurit Kraton Itu Menjadi Legion Yang Merupakan Bagian Dari Tentara Belanda Di bawah Komando Kenil Tetapi Yang Menggaji Semuanya Adalah Kraton Itu Pokok Soalnya Kenapa Berbulan Berdebat Dan Kita Tahu Doro Jatun Sultan Hb9 Kalah Dalam Debat Berbulan Bulan Itu Ia Menandatangani Kontrak Itu Dengan Perasaan Yang Sangat Dongkol Dan Ia Sadar Betul Tidak Mungkin Berkonfrontasi Langsung Dengan Belanda Karena Ia Sudah Cukup Belajar Dengan Nasib Pendahulunya Pangiran Diponegoro Tangkap Dibuang Ia Memilih Taktik Kompromi Doro Jatun Pun Naik Takhta Menjadi Sultan Ke 9 Sejak Saat Itu Sesungguhnya Sri Sultan Menunggu Momentum Besar Ledakan Besar Dan Ia Sudah Tahu Jika Masa Itu Datang Ia Tahu Kemana Haluan Kerajaannya Ia Arahkan Proklamasi Tiba Lima Tahun Kemudian Negara Baru Lahir Dan Itu Tadi Ia Bukanlah Raja Yang Pasif Sebaliknya Ia Sangatlah Aktif Sri Sultan Adalah Raja Di Jawa Yang Pertama Bergerak Tangkas Menerima Tatanan Baru Itu Revolusi Nasional Amanat 5 September 45 Itu Menjadi Sertifikat Untuk Jogja Menjadi bagian Dari Revolusi Nasional Dalam Mandat Revolusi Rakyat Jajahan Ratusan Tahun Bangkit Dan Mengamuk Dan Tidak Hanya Menyerang Semua Yang Berbau Kolonialisme Tetapi Juga Segala Yang Sifatnya Feudalistis Karena Di Dalam Nalar Arus Bawa Grace Root Raja Raja Sultan Sultan Pangeran Pangeran Adalah Boneka Kolonial Dan Saatnya Kelompok Itu Harus Digilas Oleh Arus Zaman Yang Sedang Bergerak Ini Republik Bung Ini Revolusi Dan Enyahlah Monarki Ya Kurang Lebih Begitulah Sekali Lagi Amanat Sakti 5 September Dari Sri Sultan Hb9 Membikin Kraton Jogja Tetap Terjaga Wibawanya Dan Sekaligus Surat Sakti Yang Membikin Jogja Hari ini Tetap Diguyur Dan Nais Ya Seperti itulah Ada Satu lagi Sebetulnya Momentum Yang menjadi momentum Kedua Yang lagi-lagi Diambil Jogja Di saat Suasana Republik Sangatlah Kritis Sertifikat 5 September 45 Itu Dan Kesediaan Jogja Menjadi Ibu Kota Setelah Jakarta Diduduki Kembali Oleh Belanda Menjadi Suatu Yang Kelop Bulat Sempurna Bahwa Ada perdebatan Siapa Yang punya Ide Sebetulnya Untuk Memindahkan Ibu Kota Apakah Soekarno Sudah Merencanakan Jauh-jauh Hari Atau Sultan Yang punya Inisiatif Saat Melihat Jakarta Sudah Lumpuh Apakah Sultan Memberi Semacam Surat Atau Telegram Atau Apalah Yang Diantar Oleh Kurir Bahwa Yogyakarta Siap Jadi Balungnya Republik Tidak Ada Arsip Untuk Itu Subjektif Bahkan Di buku Ini Tidak Ada Dijelaskan Sama Sekali Tapi Fakta Objektifnya Adalah Bahwa Markas Besar Tentara Rakyat Ada Di Jogja Tepatnya Di Gondo Kusuman Nah Soal Itu Bisa Ditonton Ulang Jasmera Episode Penglima Besar Sudirman Bahwa Di tanggal 5 Di bulan Januari Di tahun 46 Faktanya Soekarno Hatta Semua Menteri-menteri Kabinet pertama Tiba Di pagi hari Dengan selamat Menaiki Kereta api Luar biasa Mereka Dijemput Subuh-subuh itu Oleh HB9 Di Stasiun Tugu Itulah Fakta Sejarah Bahwa Jogja Sejak Januari 46 Benar-benar Telah Menjadi Ibu Kota Revolusi Sejarah Indonesia Di era Perang Revolusi Dari 46 Sampai 50 Pusat Gravitasinya Berada Di Yogyakarta Semua yang Revolusioner Revolusioner Ada di Yogyakarta Karena Talip pusarnya Mereka Ditanam Seluruhnya Di Yogyakarta Balung Revolusi Itu Ya di Yogyakarta Maka Jika Ada Partai Sekali Lagi Jika Ada Partai Yang Mendaku Dirinya Paling Progresif Paling Kencang Menggotong Tata Rakyat Dan Mereka Keluar Sebagai Pemenang Pemilu 55 Di Kota Yogyakarta Terutama Lagi Di Kecamatan Keraton Bisa Kita Katakan Memang Takdirnya Kota Yang Dipimpin Oleh Sinuun Sri Sultan Hb9 Adalah Kota Revolusi Aneh Tapi Unik Api Revolusi Justru Berkobar Di Tanah Yang Identik Dengan Feudalisme Yang Sejatinya Harus Dienyakan Oleh Revolusi Disitulah Kepemimpinan Sri Sultan Hb9 Yang Tahu Bagaimana Bersikap Dan Browsing Atau Berselancar Di Atas Arus Zaman Jadi Betul Sekali Setelah Ibu Kota Kembali Ke Jakarta Dan Pemilu Pertama Republik Digelar Tahun 55 Kota Yogyakarta Dan Gunung Kidul Dibenangkan Secara Mutlak Absolut Oleh Partai Komunis Indonesia Bantul Klontrogo Sleman Disapu Bersih oleh PNI Tapi Mereka Tidak Sanggup Masuk Kota Yogyakarta Dan Sri Sultan Sadar Betul Dengan Kemenangan PKI Ini Di Kota Praja Yogyakarta Apalagi Tempat Pemungutan Suara TPS Di Kratong Timur Disapu Bersih Oleh PKI Dengan Kemenangan Mutlak Jika Sri Sultan Bisa Memangkul Republik Yang Revolusioner Tentu Saja Ia Sangat Mudah Memangku Orang-orang Yang Berada Di Kubu Kiri Mentok Maka Tidak Aneh Bila PKI Dan Organ-organ Keluarga Komunis Mendapatkan Keistimewaan Mendapatkan Privilese Untuk Menempati Beberapa Gedung Di lingkungan Keraton Yogyakarta Sewaktu Masih Hidup Saya Pernah Ngobrol Soal PKI Keraton Dengan Legenda Ketoprak Bondan Nusantara Di Patehan Weta Saat itu Kami Dari Indonesia Buku Menggelar Praktek Penulisan Cerita Kampung Di belakang Keraton Bondan Yang memang Masa kecilnya Tinggal Di lingkungan Keraton Sekolah TK-nya Ya Sekolah TK Gerwani Di ngasem Keraton Namanya TK Melati Nah Bondan Nusantoro Menunjuk Beberapa Lokasi Penting Waktu itu Saya menyebutnya Sebagai Wisata Merah Keraton Pemuda Rakyat Dan IP P-nya 2 Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Mendapatkan Jatah Bangunan Berkegiatan Di depan Alun-alun Utara Jogja Yang sekarang Kalau gak salah Itu menjadi Markas Korem Korem 11 Apa Berapa Saat membuka Klipping Bagaimana Pemuda Rakyat Dan IP Berdemo Menentang Amerika Serikat Mendatangi Gedung Yusis Jogja Di sisi Barat Tugu Golang Gilik Yang ada Di pasar Kerangan Itu Disana kan Ada Perpustakaan Jefferson Nah Titik keberangkatan Para pendemo ini Adalah Alun-alun Utara Dulu Saya bingung Kenapa Mereka Berangkat Dari Sana ya Sekretariatnya Ada di Alun-alun Oke Lalu Badan Koordinator Ketoprak Seluruh Indonesia Atau Bakoksi Yang langsung Berada di bawah Lekra Itu Menempati Kantor Besar Di belakang BNI Kilometer Kilometer Nol Atau Di sisi Kiri Kantor Pos Besar Yang dulu Pernah Jadi Gedung Koni Gedung Lohraga Yang sekarang Menjadi Gedung Senisono Terus Unra Atau Atau Universitas Rakjat Itu Lembaga Khusus Pendidikan Kader Terpilih PKI Diberikan Ruang Oleh Keraton Di sekitar Kadipaten Wetang Yang mungkin Saat ini Jadi Saya meraba-raba Itu Mungkin Gedung SD Keputaran A Sementara Seniman Indonesia Muda Atau SIM Yang dipimpin Oleh Sujoyono Mendapatkan Sanggar Di pojok Timur Alun-alun Utara Yang saat ini Menjadi Galeri Seni Sri Sultan HB9 Sadar Betul Bahwa Tenaga PKI Dan Pekerja Pekerja Kebudayaannya Potensial Maka Ia mendukung Sepenuhnya Misalnya Misalnya Pembaruan Wayang Dan Ketoprak Yang mereka Lakukan Peleba Koksi Salah Satu Contohnya Adalah Pertunjukan Wayang Itu Dipendekin Waktunya Soalnya Kasian Petani Dan Si rakyat Jelata Yang Tidak Produktif Nantinya Bekerja Di siang Hari Kalau Semalam Suntuk Bergadang Nonton Pertunjukan Wayang Juga Keraton 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 Jogja Membuka Pintu Lebar-lebar Saat Dipa Nusantara AIDIT DN AIDIT Datang Berkali-kali Untuk Memberikan ceramah Di dalam Keraton Anda Cukup Rajin Dan Sabar Aja Mencari Membuka Dan Membaca Koran Kedaulatan Rakyat Maupun Minggu Pagi Nanti Pasti Ketemu Klipping Bagaimana AIDIT Itu Sering Didengarkan Gagasannya Di Lingkungan Keraton Maka Saya Tidak Heran Kemudian Di saat Terjadi Aksi Pembagian Tanah Yang Luar Biasa Hebatnya Di Tahun 60-an Atau Waktu itu Dikenal Namanya AXEF Pake F Aksi Sepihak Jogja Itu Tetap Tetip Tetap Aman Dan Gembira AXEF Aksi Sepihak Oleh BTI Justru Terjadi Di kawasan Sebelahnya Di Klaten Dan Wilayah Kasunanan Surakarta Jogja Enggak Saya Kira Itulah Sri Sultan HB9 Seorang Raja Yang Tahu Bagaimana Memangku Orang-orang Merah Memangku Orang-orang Komunis Raja Yang Mengerti Secara Paripurna Bagaimana Haluan Takhta Untuk Rakyat Itu Mesti Diarahkan Ia adalah Raja Dengan Jabatan Tinggi Di Republik Yang Tidak Ada Putus-putusnya Gak Ada Raja Yang Bisa Se-exis Ini Mengiringi Roda Republik Pada Masa Permulaan Sebagai Raja Sultan HB9 Adalah Raja Yang Linuwis Ngerti Betul Bagaimana Berselancar Di dalam Perubahan Haluan Politik Nasional Sekali Lagi Sehingga Sampai Hari ini Kraton Jogja Tetap Bertahan Sebagai Balung Istimewa Republik Lain Waktu Kita Sambung Saya Mohindin M. Dahlan Jasmerah Sampai Jumpa